Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Miptaful Channel.com Siang ini selang menjelang sore Dan siang ini Saya masih punya kerjaan TV LCD Dengan model yang belum saya ketahui Modelnya Dengan kerusakan gambar Kurang cerah ataupun Bisa dikatakan seperti slow motion Atau sejenisnya Karena disini dibilang slow motion Kita tekan menu Masih bagus Pergerakannya seperti biasa pada umumnya Cuma disini warnanya Agak kurang cering Kurang cerah Kita langsung aja Ke pokok permasalahan Dan kita lihat dulu kerusakannya Seperti ini Dan ini di depan saya Adalah TV nya TV dengan merek LG Dengan Model LG 32 20R Kalau tidak salah Dan panel ini sudah Full HD Ini bisa dilihat disini Full HD Ini model TV agak jadul Tapi panel sudah memakai panel Full HD Dan bisa diketahui Kerusakannya seperti Di depan saya ini Kita coba kita tekan menu Dan menunya agak kurang Cering warnanya Dan pergerakan pun masih Di bidang normal Cuma warnanya Agak terlalu gelap Kurang cerah sedikit Seperti permasalahannya Ada di panel Kalau menurut saya Pribadi Karena disini siaran Atau suara Masih normal Dengan semestinya Kemungkinan besar Permasalahannya Ada di panelnya Bisa dilihat disini Terusakannya seperti Slow Atau slow pun tidak terlalu Mungkin karena ini pakai Panel full HD Tidak terlalu kelihatan Terusakannya Oke langsung saja Kita bongkar Karena TV ini Masih belum Dibongkar Oke langsung bongkar TV nya Oke matikan dulu TV nya Sambil nunggu bongkar Oke Oh ini model TV nya Yaitu model 32LF 20R Ini mainboard nya Sambil menunggu Buka casing Dan ini adalah untuk CPU Atau scaler nya Dan disini adalah IC gamma nya Oke kita pegang IC nya Tidak ada Panas Atau panas berlebihan Panas sepertinya Panasnya panas normal Dan kita mulai ukur Dari titik Tegangannya Bisa diketahui Disini adalah titik FGL FGH Dan HVDD Oke HVDD nya Oke kita ukur dari titik Untuk tegangan 16V Ini ada HVDD Dan tegangan Untuk 12V Yang ke IC DC Conventor nya Kita ukur dulu Disini adalah HVDD nya Kita kecilkan dulu Biar Enak waktu Pengukurannya Oke disini adalah Titik HVDD nya HVDD normal 16V Dan kita ukur Untuk tegangan V-Core nya 1,2 normal Untuk V-Core yang IC CPU Dan kita ukur Dari output gamma Karena ini bisa Pengaruh dari IC gamma nya Oke diketahui Perlu diketahui Disini adalah Titik gamma Output nya gamma Ini langsung Gamma Ke 1 1 Adalah 0,5 Karena tegangan Gamma ini Kelipatan ya Jadi disini adalah Gamma 1 2 3 4 5 Karena tidak ada Poin nya Jadi langsung Ke Gamma 10 Normal nya ini Adalah Kelipatan Kelipatan dari Berapa poin 6 poin Mungkin disini 0,8 Mungkin disini 8 atau 9 volt Dari output nya IC gamma Oke disini adalah Output Kelipatannya Gamma 10 Oke bener Dari kelipatan 8 volt normal Dan gamma 10 11 12 Ke 17 Ini 17 Ini poin nya Mungkin mengikuti AVDD Yaitu 16 Atau 15 Volt Oke Benar 15 Volt Karena input nya Bisa Sama Dengan Yang disini Di Output nya AVDD Ini 15 Volt Oke Sama Output nya Sama 16 Volt Oke Kita output Ukur Dari Output nya IC DC Conventor Karena IC Gamma Output nya Normal Jadi kita Langkah kedua Yaitu Ukur output nya IC DC Conventor Kedua kita Ukur Dari output DC Conventor nya Dan disini Adalah titik Output nya DC Conventor FGL FDH Kalau ini Output gamma Yang poin Tadi kita ukur Sepertinya Normal Dan disini AVDD Oke lanjut Kita ukur Dari FGL nya Dulu Oke Dilihat Tester FGL Normal 6 Pol Oke 6 Pol Normal Dan FGH Kita ukur Juga Ini ada Titik FGH FGH nya Oke Disini bisa diketahui FGH nya Tidak normal Yaitu Menjadi Min 0 Atau Tidak bisa Keluar Tegangannya Yang seharusnya Tegangannya 24 Ataupun 26 Maksimal 32 Dan disini Adalah Poin HVDD 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 Pol Artinya Normal Ini HVDD Normal Oke Jadi Permasalahnya Adalah Di titik FGH FGH ini Tidak keluar Tegangannya Yang seharusnya Tegangannya Normal Yang saya Dibutkan Tadi 24 Maksimal 32 Oke Kita Lihat dulu Tampilannya Oke Tampilan Tipe Masih Sama Yaitu Masih Warnanya Tidak Terlalu Cerah Ada Bingkai Seperti Bingkai Jadi Permasalahnya Memang Ada Di Titik Tegangan FGH Oke Dan Langsung Saja Kita Untuk Cara Mengetahui Kerusakannya Ada Di Panel Blok BCB Sini Atau Memang Dari Tiko Sendiri Jadi Untuk Mengetahui Yang Short Panel Atau Tiko Sendiri Cukup Kita Lepas Flexible Ini Dulu Dan Kita Ukur Ulang Atau Ukur Kembali Untuk FGH Yang Tadinya 0 Jadi Kita Lepas Dulu Apakah Memang Disini Yang Short Atau Memang Panel Yang Cacat Kita Matikan Dulu TV Kita Lepas TV Dan Kita Lepas Flexible Untuk Output Ticon Dan Kita Ukur Ulang Nanti Oke Kembali Kita Ukur Ulang Nyalakan TV Nya Dulu Ukur Ulang Tegangan Output Dari DC Conventer Yaitu AVDD Ataupun FGL Oke Tegangan FGL Masih Sama Yaitu Main 6 Dan FGH Kita Ukur FGH Bisa Diketahui Disini Ada Memang Permasalah Pada Ticon Sendiri Tegangan FGH Tidak Normal Naik Turun Dan HVDD Pasih Sama Seperti Yang Tadi Yaitu 7 Volt Oke Bisa Dipastikan Adalah ICDC Conventer Tidak Bisa Mengeluarkan Tegangan FGH Yaitu Tegangan Tinggi Yang 24 Maksimal 32 Jadi Untuk Mengirit Biaya Ataupun Menghemat Modal Kita cukup Pakai Step Up Untuk Memastikan Untuk Membuat Tegangan FGH Di Luar Jadi Saya Rencana Memakai Step Up Acerja Untuk Mengeluarkan Tegangan Yaitu Ambil Input Dari 12 Volt Kita Output Kita Jadikan 24 Atau 26 Menyesuaikan Gambar Gelap Terang Saya Memakai Step Up Jadi Kita Ambilkan Input Dari 12 Volt Dan Kita Masang Ground Men Tegangan Tegangan Termas itu adalah tegangan input untuk 12 volt nya yang masuk ke step up nya nanti step up kita set di tegangan di atasnya 12 volt yaitu 20 volt 24 volt ataupun 26 volt yang maksimalnya ini adalah 32 volt panel model jenis ini dan jangan lupa ground nya kita pasang juga karena step up tanpa ground tidak bisa bekerja maksimal tegangan output nya output dari step up nya yang belum kita pasang untuk output nya step up kita pasang dulu dan kita jangan pasang dulu kita set dulu dari tegangannya yang kita mau pakai atau kebutuhannya oke kita nyalakan dulu TV nya dan kita set di tegangan 24 saja karena TV 32 ini umumnya 24 volt oke ini sudah keluar 23 just lagi 24 supaya gambar bisa agak terang oke 25 atau 26 bisa juga 25 set 25 oke cukup oke step step up saya set di 25 volt ini adalah tegangan untuk membuat tegangan FGA nya sendiri oke oke dan kita langsung jumper ke titik FGA nya ini ada titik FGA nya ini ada titik FGA nya disini ada tegangan titik FGA nya kita jumper karena cuma tegangan FGA nya saja yang tidak normal yang lainnya normal oke semoga setelah penjemperan atau pembuatan tegangan ini TV bisa kembali seperti biasa atau normal karena kalau kita ganti satu set tikon agak biayanya agak lumayan jadi kita cukup manfaatkan memakai step up oke bisa menambah transgender kebutuh iya iya m iya 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 hai 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 ini adalah jumper yang dari step step-up tadi yang ke titik point FG hanya dan kita set tadi di tegangan 25 volt dan waktunya kita untuk mencoba tipinya tipinya dengan bacaan bismillahirrohmarrohim semoga TV bisa kembali normal nyalakan timnya Oke TV sudah kembali nyala dan kita coba sepertinya TV sudah normal kita coba pindah dan sepertinya TV ini sudah kembali normal yang awalnya tadi menu agak gelap sedikit dan kini sepertinya menu dan warnanya kembali normal ini adalah tampilannya jadi kita ketahui titik permasalahannya adalah di tegangan tegangan FG tadi yang kehilangan tegangan kita baringkan TV dulu untuk merapikan TV kita baringkan dulu jadi titik mula awalnya adalah kerusakan ada di tikonnya sendiri atau DC konventernya ini yang tidak mengeluarkan tegangan FG oke sekian dari saya tutorial untuk kerusakan seperti ini atau gelap gambarnya karena menjelang sudah waktunya maghrib saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dari Kalimantan Timur sekian semoga bermanfaat untuk semuanya Hai selamat menikmati